Dua sudah aman, empat pilar inti santer bakal, dilepas, berbeda dengan Rizky Rido dan Koko Araya yang semakin santer hengkang dari Persebaya Surabaya, dua nama lain yakni Paulo Victor dan Leo Lelis nasibnya masih mengambang. Paulo Victor dan Leo Lelis hingga kini belum mendapatkan pembaharuan kontrak dari manajemen Persebaya Surabaya. Terkini, Persebaya Surabaya sukses mengikat winger andalanya asal Jepang Soyamamoto. Soyamamoto dinilai tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya sejauh ini di gelaran Liga 1. Hal itulah yang menjadi dasar Soyamamoto resmi diperpanjang kontraknya oleh Bajul Ijo. Dari 27 pertandingan yang telah dijalani Persebaya, dia salah satu pemain yang bermain terus. Main yang ngeyel sesuai gaya Persebaya, kami juga gak mau bongkar pasang pemain, Jadi kami amankan kontraknya kata Yahya Senada dengan Soyamamoto, pemain asing Persebaya Surabaya lainnya, Zee Valente Santer dikabarkan dipertahankan. Pemain asal Portugal itu dikabarkan bakal diperpanjang kontraknya menyusul penampilan menawannya bersama Bajul Ijo. Tercatat, Zee Valente mampu bukukan 3 gol dan 6 asis dari 10 pertandingannya bersama Persebaya Surabaya. Padahal, pemain berusia 28 tahun itu baru digaet Persebaya Surabaya pada bursa transfer paruh musim lalu. Kabar bakal dipertahankannya Zee Valente oleh Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Ed Gozip Bola, meski begitu, masih belum ada pengumuman resmi dari Persebaya Surabaya terkait perpanjangan kontrak Zee Valente. Terima kasih telah menonton!